Partai Hanura melantik ke pengurusan baru di bawah pimpinan Ketua Umum Usman Sabta Odang. Sejumlah tokoh politik turut hadir dalam pelantikan ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Nori Utari dan jurukamera Rigi Rusdiara. Ya Nori, bagaimana suasana pelantikan di sana Nori? Ya Eliza bahwa baru saja selesai yaitu pelantikan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Hanura untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di bawah pimpinan baru yaitu Ketua Umum Partai Hanura yaitu Usman Sabta Odang dan juga Sekretaris Jenderal yaitu Safruddin Suding. Dan tadi Eliza acara yang dilaksanakan pada pukul 10 pagi tadi disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo beserta perwakilan dari jajaran Kabinet Kerja dan tadi juga kami melihat ada sejumlah pimpinan partai politik lain yang hadir diantaranya adalah Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum Partai Nasional Demokrat yaitu Surya Polo. Dan tidak ketinggalan Eliza juga tadi kami melihat ada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang turut serta menyaksikan langsung pelantikan DPP Partai Hanura ini. Selain itu juga pelantikan ini diikuti oleh sekitar 25 ribu kader Partai Hanura dari seluruh Indonesia dan diharapkan dengan adanya pelantikan dan juga disahkannya pimpinan baru ini bisa menghantarkan Partai Hanura sebagai partai politik yang transparan, modern dan juga solid serta diharapkan bisa menjadi contoh bagi partai politik lainnya. Eliza? Baik, terima kasih Nori untuk informasinya.